Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sore Sobat Hijau Apa kabar nih teman-teman Sobat Hijau di luar sana Semoga ya selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Ya kembali lagi bersama saya Tita Kamila Tentunya pada podcast Ngopi Sore Ngobrolin pengalaman dan inspirasi seputar sosial forestry Ya teman-teman Sobat Hijau Pada episode kali ini kita akan membahas khusus terkait dengan KHDPK Nah temanya yaitu KHDPK dalam perspektif penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan Maka dari itu telah hadir bersama kita dari Dijen PHLHK Ada Bapak Sustio Iriyono selaku Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Apa kabar nih Pak Boleh sapa dulu teman Sobat Hijau di luar sana Terima kasih Mbak Tita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sore dan salam sejahtera bati semua Tentunya senang sekali bisa hadir di podcast ini Yang barangkali nanti bisa lebih menjelaskan atau sharing informasi mengenai beberapa hal yang menyangkut Dukungan atau peran dari kakum terhadap program yang sangat seksi KHDPK ini Luar biasa Saya jadi nervous nih Pak Dekat dengan Bapak Makanya tadi salah ucap jabatan Bapak nih maaf ya Pak Ya luar biasa sekali ya Sobat Hijau Akhirnya setelah lama Pak Direktur datang juga bersama kita pada podcast Ngopi Sore Iya ini Pak sebagaimana yang dimandatkan pada surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 287 Tentang penetapan KHDPK Itu memandatkan kepada Dijen PHLHK untuk melakukan pengamanan dan penegakan hukum Nah mungkin nih banyak banget nih teman-teman Sobat Hijau di luar sana Pak yang pengen tahu Seperti apa sih tren dan dinamika pelanggaran hukum bidang kehutanan dan lingkungan hidup Yang terjadi sampai saat ini di Indonesia khususnya di kawasan hutan Jawa Terima kasih Mbak Tita Senang sekali ya Jadi Dijen Gakum ini 5 tahun lalu 7 tahun yang lalu beri ya Jadi tepatnya pada tahun 2015 Nah ini meneruskan Dulu dalam bentuk Direkturat kan gitu di KSDI Jadi banyak hal yang telah kita lakukan Antara lain Kita selama kurun waktu 5 tahun ini Banyak terjadi Ya kira-kira kita mengawal kan Mengawal bagaimana otoritas tata kelola di KLHK ini Kurang lebih kita sudah melakukan beberapa Sesuai dengan tusikit kita ya Kita lakukan pencegahan Pengamanan terhadap kawasan Maupun peredaran hasil hutan dan tumbuhan dan satu aliar Setelah kebakaran hutan ya Itu Urusan daripada Dijen Gakum ya Kita telah melakukan kurang lebih Kurun waktu itu kurang lebih untuk Paling banyak adalah perambahan kawasan hutan Termasuk terhadap Berupa sawit maupun tambang Itu kurang lebih ada 703 kali kita melakukan operasi Kemudian illegal logging Beringkat yang kedua Yang menyangkut kejahatan illegal logging itu sampai 698 kali selama kurun waktu itu Kemudian operasi kejahatan TSL itu Kurang lebih 438 kali Meskipun sekarang ini Dengan terbitnya undang-undang JK ini Senang sekali saya Ada skema-skema penyelesaian Masalah-masalah di masa lalu Mengenai bagaimana Skema penyelesaian terhadap Keterlanjuran Ataupun perambahan-perambahan Kawasan yang berupa sawit maupun Tambang dan penggunaan lainnya Itu Mbak Jadi kami tentunya Dengan Perkembangan kompleksitas kejahatan Dan juga perkembangan modus Dan pemanfaat teknologi Kita juga harus beradaptasi Kesana Kita mempersiapkan kapasitas sumber daya manusianya Kita juga memenuhi jumlah Ya Meskipun sekarang ini baru 5 Tapi kita coba Masing-masing provinsi Kita buat pos-pos gagum Sehingga kita bisa Merespon dengan cepat Persoalan-persoalan Kejahatan terhadap LHK ini Tentunya Kita tetap mengedepankan pada Hal-hal yang Kalau sekarang ini Ultimate Remedium Saya berharap Dari pemegang Ortotas Tata Kelola ini Yang juga memenai Sehingga gagum itu ada prosesinya Kalau itu sudah bagus Posisi gagum Gak terlalu Gak terlalu Degas ke depan Di belakang Kalau otoritas dari masing-masing Tata Kelola ini Bisa juga Memenperbenah Untuk Mengelola dengan baik Sesuai dengan Tusi-nya Tanggung jawabnya Tapi tetap dikawal ya Pak? Kawal Baik dalam posisi pengawasan Maupun pendekatan hukum Nah kalau dari segi Implementasinya di KHDPK Jawa Apa sih peran dari Dijen PHLHK Dalam kaitannya penetapan KHDPK di Jawa? Kita sepakati dulu ya KHDPK ini KHDPK ini Platformnya Semangatnya adalah Bagaimana Tetap mempertahankan Keutuhan Hutan di Jawa Dan sekaligus Menyehatkan Peran Daripada BUMP Atau Perhutani dalam ini Supaya lebih sehat Itu disepakati dulu Itu Kalau Dua hal ini Bisa kita Coba Untuk Kita kawal Dan kita Coba untuk Wujudkan Dengan elegan Dan tentunya Ini Saya pikir Ini Suatu hal Yang Sangat Bagus Karena Terus terang Di Jawa ini kan Populasi penduduknya Paling banyak Dan tentunya Yang namanya Lapan lahan Di mana-mana Apalagi di Jawa ini Lebih Lebih dasar Dan tentunya Adanya Hutan di Jawa ini juga Sistem penyangga kehidupan Kalau kita kembali ke nilai hutan Sebagai sistem penyangga kehidupan Sebagai Apa Bagaimana mengatur Tata air Terus sumber daya ekonomi Dan sebagainya Itu yang tentunya Kita harus Jaga betul Dua platform tadi Persoalan Bagaimana implementasinya Ini kan Persoalan teknokrasi Dari orang-orang Hutanan Dan juga Yang lainnya Bagaimana kita Dengan kondisi ini Kita bisa Melakukan Satu Perbaikan Atau Menahan kondisi Yang ada sekarang ini Kami dikakum Tentunya Sesuai dengan SK 87 Ada Tugas kita Ya terlain Pengamanan Yang menyangkut Hutan Kawasan hutan Maupun hasil hutan Sendiri Menyenggah kerusakan hutan Dari Kebakaran hutan Dari daerah alam Dan Serta Kerusakan yang lainnya Kemudian Mengambil tindakan Yang diperlukan Terhadap Gangguan tersebut Kemudian Menjendakan sarana Prasarana Serta Tenaga pengamanan Hutan Yang sesuai dengan Kebutuhan Dan ini Dalam Proses Pasca terbitnya Ini Kami selalu Intensif Berkomunikasi Baik dengan Perutani itu sendiri Maupun dengan Dijen BKB SKL terutama ini Kami selalu Berkomunikasi Dan Berapa hal yang terjadi Semacam Bentuk Apa ya Tindakan-tindakan Yang Di lapangan Yang Langsung kita Coba untuk Respon Dan kita Adres Kita cermati Apa kira-kira Yang menjadi Konsen Ataupun Aspirasi Dari masyarakat Setempat Pertama Kita semua Sudah Di Indramayu Yang sudah Ada Indramayu Purwakarta Kemudian Di Banten Di Pekawungan Di Patang Di Madiun Di Kediri Bahkan Di Plura Itu sendiri Kita juga Sudah Punya data-data Itu semua Apa yang Menjadi Persoalan Ini tentunya Sudah kita sampaikan Kepimpinan Beberapa hal Yang barangkali Tentunya Bisa lebih Yang pernahkan Konsepsi KHDBK ini Dan tentunya Kami Sesuai dengan Kemenangan Dan tugas kami Tetap mengawal ini Dan Sekaligus Mencoba Sesuai dengan Kemenangan Dan tugas kami Bagaimana Sebenarnya Implementasi KHDBK ini Bisa Semut Terutama Dalam hal Ini kan Beberapa Ada Tafsir-tafsir Yang tidak jelas Yang ini yang Di bawah ini Yang tentunya Harus Misalnya Sarana komunikasi Ini yang penting Termasuk Membuatan Code postcase Ini Sosialisasi Ini Sehingga Di bawah Saya berharap Konkretnya Baik PSKL Maupun Perum Perutani Harus berganding tangan Bagaimana Mewujudkan Atau Mengimplementasikan Konsep ini Terus terang Kita Kalau mau berdebat Lebih panjang Tidak ada habis Tapi Intinya Persoalan-persoalan Di lapangan ini Kan sudah Semua jelas Kami juga Sudah Beberapa Sudah kami Informasi Kita coba Gali Dan Istilahnya Kalau di kami Itu Pool dasi Atau Pool paket Kemudian Informasi Inversi Berkembang Kita masukkan Ke pimpinan Dan itu Nanti Menjadi Ini Terus terang Itu Yang kedua Adalah Mengenai Segeralah Mungkin Dengan Bantuan Dari Menpan RB Lembaganya Ini Segera Dibangun Setelah Sosialisasi Terus Kelembagaan Di masyarakat Juga harus Disiapkan Yang sudah Ada Tidak Bisa Juga Di Misalnya LMDH Kemudian Dari Komponen Yang lain Ini harus Diakurkan Bagaimana Itu Tidak gampang Membuat Satu Kondisi Supaya Yang sudah Berjalan Bisa menerima Konsepsi ini Dan Dengan Sama-sama Kita juga Karena Beberapa Ada Freerider Yang memanfaatkan Situasi Ini Sehingga Peruncing Persoalan Jadi Sepanjang Saya yakin Sepanjang Perhutani Maupun PSKL Terutama Dan Mungkin PKTL Atau Semualah Di Bergandeng Tangan Menguatkan Barisan Dan Bagaimana Men-sosialasikan Konsepsi Ini Saya pikir Bisa Kita Laksanakan Dengan Baik Mengenai Letupan-letupan Biasalah Namanya Perubahan Itu Cuman Mungkin Orang Tidak melihat Secara utuh Konsepsinya Itu apa Kembali Ke platform Tadi Bagaimana Menjaga Keutuhan Jawa Yang 2 juta Sekian Hektar Kemudian Di Ambil Seratus Seri juta Seratus Di Jawa Tengah Tiga ratus Lebih ya Di Jawa Barat Lima ratus Lebih Kemudian Di Jawa Timur Tiga ratus Lebih Di Banten Hampir 60 ribu Lebih Bagaimana Mendistribusi Itu Dan Ini Sekaligus Kan Korektif Action Jadi Bagaimana Masyarakat Lebih Leluasa Membuat Akses Terhadap Dan Ini Juga Sekaligus Mengubati Penyakit Lama Penyakit Lama Yang Diakui Tidak Diakui Ada Itu Kita Sehatkan Kembali Jadi Terus terang Banyak Sinyalaman Di Lapangan Sewa Lahan Jual Beli Lahan Dan Sebagainya Ini harus Disehatkan Intinya Satu Perhuturan Sosial Penataan Dalam Pengertian Pengkuan Kemudian Kalau dilihat Di SK Ini Kemudian Bagaimana Merehabnya Bagaimana Membuat Jasa Lingkungan Dimanfaatkan Untuk Memperbesar Akses Masyarakat Sebenarnya Cuman Kalau Semuanya Dikembalikan Ke Kembali Misalnya Seolah-olah Hanya Otoritas Baru Tani Yang Mampu Mengutan Jawa Saya Pikir Ini Perlu Dianuh Juga Disisukan Lagi Tapi Intinya Kami Di KLHK Ini Tadi Saya Sampaikan Tadi Itu Bagaimana Proses Sosialisasi Ini Sehingga Konsepsi Ini Ditangkap Secara utuh Di lapangan Untuk Menghindari Para Free rider Tadi Yang Sudah Ada Benih-benih Diperuncing Lagi Kemudian Bagaimana Menciptakan Kelembagaan Masyarakat Yang sudah ada Harus diakui juga Bagaimana Diakomodir Yang Belum ada Bagaimana Akur Di sana Cuman Persoalan Bagaimana Itu Terus Bagaimana Kalau Aturan Aturan Mainnya Sudah Jelas Pasti Harus Ada Aturan Main Kemudian Bagaimana Kelembagaan Yang Nanti Mengatur Ini Semua Itu Bisa Segera Dianul Sehingga Tentunya Semua pihak Harus Bekerja Keras Lebih Cepat Kalau Dibiarkan Terlalu Lama Juga Di Lapangan Jadi Runyam Saya Khawatir Untuk Menghindari Hal-hal Yang Tidak Perlukan Ini Perlu Segera Dilakukan Segera Kerja Keras Dari Terutama Dari PSKL Maupun Peru Dan Nanti Yang Paling Kritis Adalah Ketika Pasca Serah Terima Saya Berharap Saat Ini Kami Kan Dengan Direksi Terus Komunikasi Saya Kenal Baik Dengan Teman Junior Saya Di Situ Selalu Berkomunikasi Kalau ada Persoalan Tetap Menjaga Kawasan Sepanjang Belum Ada Penetapan Yang Dari Kementerian LHK Tetap Harus Terlibat Dari Baru Tani Ketika Nanti Serah Terima Harapan Kami Adalah Nanti Yang Mengelola Itu Juga Punya Sumber Daya Manusia Yang Cukup Untuk Meng 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 Mengambil Aleh Pengelolaan Itu Jangan Cuman Di atas Kertas Ada Lembaganya Tapi di lapangan Tidak ada Orangnya Ini yang Harus Dihindari Ini Problem Kita Kan Gitu Jadi Saya Selalu Menyederhanakan Selalu Berpikir Sederhana Dalam Pengertian Begini Selama Sepanjang Rumah Itu Tidak Dijaga Pasti Ada Yang Masuk Yang 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 Kadang-kadang Melawan Hukum Juga Itu Nah Ini Kalau Kita Pengelola Tersedia Sumber Daya Memadai Terus Bisnis Plainya Kayak Apa Sih Lembaganya Sudah Bagaimana Sudah Ditata Batas Belum Misalnya Pengukuhnya Supaya Itu Menyangkut Property Kemudian Bagaimana Sumber Daya Yang Dibutuhkan Dalam Pengelolaan Itu Bagaimana Sepertinya Kayak Apa Itu Yang Penting Jadi Wilayah Atau Kawasan Hutan Itu Jelas Siapa Yang Mengelola Bagaimana Kekuatan Sumber Dayanya Ini Persoalan Yang Berulang Yang Kadang-kadang Nafsu Besar Tenaga Kurang Yang Itu Yang Kadang-kadang Tidak Sadari Tapi Please Saya Seberdapat Kita Kembalikan Platformnya Tetap Harus Jaga Keutuhan Hutan Di Jawa Karena Menyangkut Hampir Atau 60% Daripada Populasi Indonesia Yang Perlu Air Baku Yang Bagus Kesuburan Hidrotorologi Yang Bagus Jangan Terjadi Nanti Tebang Kayunya Banjir Longsor Dan Sebagainya Ini Yang Jadi Kecepatan Ini Yang Diperlukan Yang Hal Yang Menarik Yang Saya Tanggap Dari Penetapan KHDPK Ini Kemudian Juga Informasi Dari Narasumber Kemarin Yang Sempat Datang Di podcast Ini Adalah Yang Menarik Komunikasi Langsung Kepada Petani Yang Sampaikan Bapak Artinya Artinya Selalu Mengawal Seperti Apa Penetapan KHDPK Kedepannya Sehingga Untuk Menghindari Pelanggaran Pelanggaran Hukum Nah Ini Yang Paling Menarik Tadi Jelaskan Bahwa Bapak Selalu Mengawal Untuk Sedikit Mencegah Bahkan Banyak Mencegah Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Nah Kalau Dari Perannya Dijen PHLHK Sendiri Dalam Pencegahan Dan Penanganan Penanganan Atas Pelanggaran Hukum Atau Kejahatan Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Yang Terjadi Pada Masa Peralihan Atau Transisi Menuju Implementasi KHDPK Itu Seperti Apa Tentunya Kami Sesuai Dengan Kemenangan Kami Dan Penugasan Kami Karena Gakumen Bersifat Polisional Baik Mencegah Maupun Membatasi Kerusakan Dan Juga Bagaimana Gangguan Gangguan Itu Bisa Dikelola Dengan Baik Oleh Tentunya Yang Menjadi Penanggung Jawab Pengelola Sendiri Harusnya Cuman Kan Nanti Kita Backup Dari Pelakum Kami Semenjak SK Terbit Ini Sudah Beberapa Kali Melakukan Pendalaman Dalam Pengertian Pengumulan Data Dan Informasi Sekaligus Memberikan Pemahaman Misalnya Di Indramayu Kemarin Ada Ada Yang Bikin Apa Semacam Pondok Kemudian Ada Yang Meng Kapling Kapling Coba Kita Cari Siapa Tokohnya Maunya Apa Ini Sebelum Benar-benar Bidana Ini Kami Coba Untuk Pendekatan Persasat Dulu Alhamdulillah Kemarin Bisa Kita Coba Komunikasikan Dan Mereka Juga Menyadari Dan Memang Ada Freerider Pasti Ada Dimana-mana Kalau ada Kesempatan Yang Ada Dan Kita Coba Identifikasi Pelaku-pelakunya Dan Kita Coba Nanti Kalau Ada Sesuatu Misalnya Meletup Saya Tahu Siapa Orangnya Kemudian Di Banten Kemarin Kita Coba Siapa Ini Kemudian Di Purwakarta Kemudian Di Majalengka Terus Di Malang Kediri Blitar Batang Pekalungan Blura Kita Tahu lah Siapa Pemain-pemain Itu Hanya Menjadi Persoalan Adalah Kita Sudah Kumpulkan Datanya Please Ini Persoalan Kalau Mau Saya Bicara Konkret Lembaga Yang Sudah Dibangun Perhutani Yang Dulu Itu Juga Diakomodir Untuk Menggarap Dalam hal Skema Perhutanan Sosial Ini Itu Harus Diakomodir Juga Kemudian Diberikan Juga Bagaimana Menyatukan Ini Pekuatan Jangan Lupa Ada Misalnya Orang Dari Tempat Lain Tau-tau Masih Dari Kelompok KTH Di Situ Ini Harus Dalam Proses Apa Ya Proses Validasi Ya Dari PSKL Juga Harus Cermat Sekarang Gampang Kita Punya KTP Elektronik Kita Dengan Dijen Duk Capil Kita Bisa Akses Ngecek Siapa Ini Kemudian Dengan Kumham Kita Dengan Anu Juga Bisa Bisa Kita Kita Punya Dijen Center Disitu Kita Bisa Cek Kalau Kita Mau PSKL Memanfaatkan Itu Misalnya Mbak Tita Ini Sebenarnya Penduduk Mana Si Doppel Enggak KTP Bisa Cek Nah Itu Yang Sering Terjadi Di Hidupan Sosial Baik Di Sumatera Ini Yang Menjadi Cikal Bakal Orang Setempat Tidak Mendapatkan Akses Tapi Orang Lain Yang Jauh Dapat Akses Ini Yang Harus Divalidasi Kemudian Proses Plotting Plotting Sebenarnya Yang Dibutuhkan Ini Harus Banyak Hal Yang Teknis Ini Bagaimana Kita Sebagai Teknokrasi Kehutanan Ini Ada Konsepsi Kita Bagaimana Mengimplementasikan Sebagai Teknokrasi Ini Secara Elegan Dan Kita Kembali Pada Platform Tadi Hutan Jawa Utuh Masyarakatnya Sejahtera Terus BUMN Berutani Kita Perhatikan Bagaimana Tetap Harus Sehat Ini Karena Ada Beberapa Hal Yang Menyangkut Kesehatan Kawasan Dan Kesehatan Perusahaan Ini Yang Harus Dijelas Mau Hukum Diakui Diakui Artinya Begitu Ya Gak Usah Ngomong Wah Ini Gak Usahlah Kita Sudah Tahu Semua Bisa Dilihat Bisa Dibuktikan Itu Luar biasa Pak Jadi Tidak Hanya Sekedar Langsung Menetapkan Tapi Banyak Step Step Yang Dilakukan Secara Elegan Kita Lakukan Koperasi Di Elegaloging Di Jawa Ini Hampir Di Jawa Ini Kalau Perambahan Kita Sudah Hampir 79 Kali Elegal 44 Kali PSL 67 Kali Jadi Kita Operasi Terus Kita Berharap Pemegang Otoritas Tata Kelola Juga Harus Memenai Bagaimana Mengelola Kawasan Dan Isinya Dengan Baik Artinya Faktor Pemungkinan Juga Harus Dipenuhi Kalaupun Teknologinya Sekarang Modusnya Berkembang Kita Harus Bisa Menyamakan Kalau Ke situ Kita Ketinggalan Terus Kita Pernah Coba Untuk Kaji Ternyata Kejahatan Ini Terutama Yang saya Pelajari Elegal Logging Maupun Yang Lain Kalau Pakai Teorinya Nicholas Luhman Ini Namanya Otto Poesies Itu Pembelahan Kejahatan Lebih cepat Daripada Birokrasi Sendiri Yang Untuk Mengadaptasi Jadi Betapa Kita Ini Harus Lebih Lebih Mampu Menghadapi Tantangan Itu Termasuk Bagaimana Lebih Marasional Mengelola Kawasan Jangan Ya Harus Semuanya Harus Berubah Jangan Kalau Pemimpinan kita Jangan berpikir Linier Harus Berpikir Lebih Rasional Dan Lebih Elegan Terutama Dalam Hal Masalah Sosial Kami Digakom Sendiri Juga Pegang Prinsip Ultimum Remedium Restoratif Justice Sekarang Ini Nggak Namun Demikian Bukan Berarti Kita Lemah Ketika Harus Pedana Terhadap Pelaku Pelaku Yang Memang Menjadi Biang Maupun Berulang Dan Sebagainya Dan Saya Sendiri Kebetulan Dilibatkan Dengan Banyak Hal Tim Misalnya Karhutlah Hampir Tiap Malam Saya Selalu Mencermati Hotspot Seluruh Indonesia Perkembangan Baik Yang High Level Confident High Level Sampai Medium Itu Saya Cermati Terus Kemudian Kejadian Kebakaran Kalau itu Langsung Kita Respon Pertama Pemadaman Kita Cek Ada Unsur Sengajaan Dan Sebagainya Sehingga Tidak Hanya Kebakaran Kalaupun Perambahan Sudah Ada OCK Ada PP24 Hanya Mungkin Mesin Bercepat Karena Kemudian Ada Penyelesaian Penyelesaian Yang Elegan Jadi Yang Namanya Corrective Action Itu Harus Betul Betul Dilaksanakan Dan Dikawal Dengan Baik Sesuai Dengan Apa Itu Corrective Action Artinya Membuka Akses Masyarakat Namun Aturan Mainnya Pun Harus Diperjelas Jangan Dikantung Harus Benar Benar Kita Ini Sebagai Sebagai ASN Menjadi Agen Agen Pembaharuan Agen Kemajuan Dan sebagainya Kalau kita sendiri Menjadi bagian masalah Repot Buka Ya Terima kasih Kita melayani Masyarakatnya Intinya Sebagai Agent Of Chance Luar biasa Sekali Salut Sekali Apa Informasi Yang diberikan Dari Bapak Sustio Iriyono Sangat Banyak Sekali Hal-hal Yang Baru Dipelajari Banyak Sekali Informasi Yang Pasti Ditunggu-tunggu Sobat Tiju Di luar sana Akhirnya Terjawab Sekali lagi Terima kasih Banyak Atas Waktunya Semoga Apa yang Disampaikan Oleh beliau Bermanfaat Untuk Teman-teman Sobat Tiju Di luar sana Amin Saya Tita Kamila Pamit Undur diri Terima kasih Yang telah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh